Oke guys jumpa lagi di mesin tetap sederhana kita ya Nah di kali ini kita akan membahas tentang cara mengatur suhu ya guys Suhu di termostat ini Nah ini tulisannya yaitu 37,0 ya guys Karena itu lagi kontak-kontak bukan 31,0 tapi 37,0 Dan disini ada tombol atas bawah untuk menambahkan atau menurunkan suhu Jadi untuk suhu terendah yaitu kita tes di 37,0 Nah ini bukan 31,0 ya guys Jadi untuk mengatur kalibrasinya ini kita tekan lama Ini 37,0 kita tekan lama Ini kelewatan ya guys sampai 38,1 Ini 38 ya guys dan ini 37,9 Nah ini kita turunkan ya guys itu tombol ke bawah untuk menurunkan sebelah kanan Maaf ini saya tidak sadar videonya terlalu naik ke atas guys Nah ini 37,4 37,0 kita setel ya guys karena ini adalah suhu terendah dari mesin tetas ini Nah setelah itu kita biarkan maka dia otomatis Nah ini 37,2 ini adalah suhu sekarang ya guys Nah dan ini 38,0 adalah suhu tertinggi Sama juga untuk mengaturnya kita tekan agak lama Setelah itu dia akan berkedip Nah nanti setelah berkedip Baru kita naikkan ataupun kita turunkan dengan tombol kanan kiri Nah ini kita ulangi sekali lagi Kita tekan lama setelah berkedip Maka kita bisa kita turunkan atau kita naikkan Nah untuk pengetulan 37,8 ini Jangan lupa juga di termometer kayu yang ada di dalam kotak itu harus juga ketika suhu 38,0 Maka termometer di bawah harus 38 derajat juga ya guys Nah ini contohnya kita buka Termometer yang ada di dalam kotak Termometer kayunya Nah ini suhunya harus juga kita atur 38 Jadi kalau sudah 38 berarti termostatnya sudah cocok Namun jika masih 37 juga belum sampai 38 Untuk di termostatnya bisa kita naikkan menjadi 38,5 ya suhu tertingginya Kelihatan gak guys Oke ini kita ambil aja ya termostatnya Eh termometernya Ini kita ambil kita lihat Nah ini bisa kita lihat ya guys Ini 38 Nah jadi di suhu di termostat 38 tertinggi Dan di termometernya juga 38 Dan ini sudah sesuai ya guys Nah jangan lupa juga untuk membalik telurnya ya guys Nah jangan lupa juga untuk membalik telurnya ya guys